Halo teman-teman selamat malam berjumpa kembali di channel Ian Iwan nah kita akan bahas kali ini tentang update-an ya update-an dari ini kali ini kita akan membahas tentang tertentu ya trading teman-teman ya trading di sini saya akan mencoba memperlihatkan sepintas nih ada trading derivatif teman-teman sama seperti halnya kalau kalian mengenal di dalam baby di dalam BNN itu ada yang namanya kalau di BNN terkenal dengan future-nya namanya future future-nya ya future itu sejenis trading derivatif atau yang bisa kalian gunakan untuk melakukan trading crypto Nah itu kan ada perpaduan-perpaduan yang kalian miliki kalau yang dibibit terkenal dengan trading perpetual namanya nah mirip seperti itu yang mana kalian bisa tradingkan itu dengan menggunakan leverage nah sebagai contoh disini yang sekarang terbaru bernama krippi teman-teman ya kita baca saja langsung untuk krippi ini nah disini kalau kita lihat untuk krippi ini teman-teman merevolusi keuangan dengan CD5 ekosistem crypto comprehensive yang menggambungkan sistem terpusat dan terdesentralisasi nah jadi teman-teman bisa baca disini nanti untuk lebih jelasnya apakah itu krippi dan kalian bisa cek disini untuk artinya ya intinya disini untuk krippi ini adalah sejenis ini kita terjemahkan langsung agar lebih paham teman-teman oke disini kita cek untuk krippi ini oke disini kita terjemahkan dulu sepintas teman-teman ya beberapa ini secara strategis siap untuk merevolusi cara pasar keuangan tradisional diperluas ke dalam blockchain sehingga menciptakan transisi yang mulus bagi para pendagang dan investor dengan menawarkan mereka akses untuk memperdagangkan berbagi turunan aset kripto seperti itu teman-teman ya nah jelasnya nanti teman-teman bisa pokoknya perbandingkan saja itu produk yang dari bibit dengan bainan contohnya seperti itu derivatif untuk yang terbaru ini bernama krippi teman-teman ya nah disini kalau kita lihat kalian lihat untuk krippi ini kita ini ini kununggulannya ya gip user ini kununggulannya untuk melakukan isi kripti harus memberikan pengguna hak asu total pindahkan transaksi dan menjauhkan risiko secara on-chain biaya yang lebih rendah biaya perdagangan harus mencaminkan biaya bukan nilai maksimum yang dapat diekstraksi jadikan krippi bukan sekedar renungan nah langsung saja kita lihatkan teman-teman teman-teman untuk disini nah disini kalau kita lihat teman-teman ini sepertinya masih baru sekali man ya kalau kita lihat sini untuk pengikutnya juga masih berapa reman-teman ya saya cek di sini masih 320 pengikut jadi masih benar-benar baru jadi teman-teman bisa cek dan di cek di sini seperti apa untuk ininya reman-teman ya kalau kita lihat sini interesting kripti ultimate derivative trading platform ini namanya derivative trading platform kripti is a real innovation new derivative trading platform ini trading platform yang terbaru digital aset trading landscape dengan menawarkan sebagian besar powerful di chain future nah seperti future option optional dan ada derivative trading jadi berbagai macam jenis trading aja Nah kalau kita cek langsung di sini seperti apakah nah disini multi chain from the etherium abidum optimism and base Nah untuk perusahaan ini yang masih aktif itu yang ini ada poligon naik satu teman-teman nah zero fish withdrawal di sini tidak ada biaya penarikan dan bebas gas fee bebas gastrik yang nanya itu yang biasanya dikeluhkan oleh teman-teman yang lainnya kalau di yang lain misalnya di pepom yang lain misalnya ada banyaknya gas fee biaya penarikan yang banyak naik kalau disini zero katanya nanya zero naryl yield 30% revenue native token staker in use DC I believe liquidity order book near split Nah kita langsung saja intinya ini adalah yang terbaru kita langsung coba cek untuk ininya untuk yang lainnya ada telegram nanti kalian bisa tanyakan itu di sini teman-teman saya cek di dalam link trinya ini ada link trinya ada link teri perbagian sini saya bisa cek link trini Nanti kalian bisa gabung ke dalam telegram ke dalam Twitter YouTube dan sebagainya ada di sini nah ini ada Twitter telegram discord juga ada YouTube juga ada kita coba cek di telegramnya nama nah kita coba cek di telegramnya seperti ini Oke nah disini saya tadi sudah chat GM itu aja namanya tetapi disini saya baru jadi saya lihat dan teman-teman untuk ininya untuk grupnya terlebih dahulu ini karena termasuk baru bagi teman-teman siapa tahu ada yang berminat untuk derivative yang terbaru seperti ini adanya creepy ya disini juga ada aman ya kalau kalian nanti cek disini ada ama link kalian bisa cek nanti kalau ingin kalian melakukan ama langsung saja hubungi perbagian sini untuk melakukan amanya namanya ini sudah dilakukan 15 April ya di pukul 8 p.m. 8 malam untuk amanya ini nanti kalian bisa cek ini ada linknya man ya Nah kalau disini kita lihat man ya kalau kita lihat di sini kalau kita lihat dari awal yang disematkan ya nah disematkan ini segala sesuatu yang berkata dengan kripto V itu ada di sini jadi mulai dari sini welcome the future dan sebagainya ada juga di telegram sini man ya lengkap lengkap Oke kita langsung saja cek untuk bagian testnet atau bagian trading yang dimaksud karena ini masih dalam bentuk untuk testnetnya namanya bagi teman-teman mungkin masih perkenalan jadi coba diperkenalkan dulu siapa tahu nanti ada banyak kalian tahu tentang kripto V ini ya siapa tahu nanti ada yang berminat mungkin disini hanya testnet yang bisa kita lakukan terlebih dahulu teman-teman nah untuk kripto V ini teman-teman nanti bisa cek testnet ini testnetnya karena masih tes jadi kita coba mengetahui ini kan untuk dasarnya dasar dari peminat jadi memang pada dasarnya kita mencoba untuk tes nah disini sebelumnya saya mengikuti-mengikuti dari kripto V itu dari yang besar-besar nah untuk kali ini saya mencoba dari yang basic miah yang dari awal ini kalian bisa coba di board.kripti.io tapi sebelumnya kalian coba kompirmasikan di grupnya terlebih dahulu untuk menghubungkan karena itu ada sistem ya sistem karena ini masih tesnya jadi kalian untuk menghubungkannya disana ini aktifnya di dalam metik perpetual memang ya ada klaimsah konekkan di sini dan disini tampilannya seperti ini adalah press index press open interest high kalau kita cek lagi kebawahnya seperti ini mania nah seperti ini tampilan kebawahnya lengkap namanya tapi ini masih berupa tes jadi kalian bisa cek di sini ada indikatornya ada lima menitnya Oke ada satu jam dan sebagainya mirip benar ya misri persis seperti yang ada di dalam derivative-derivative yang lainnya kita coba refresh seperti pergerakannya yang terbaru seperti apa nah disini kalau kita cek kita refresh teman-teman nah apakah disini terlihat untuk grafiknya nanti atau bagaimana nanti tapi sebab harusnya kalian konekkan terlebih dahulu tapi sebelum mengkonekkan kalian coba kompirmasi dulu ke grup telegram tadi untuk mengkompirmasi karena menghubungkan ke server ya karena ini masih berbentuk tesnetnya nah nanti kalian bisa cek di konek walet sebelum konek walet kalian nanti hubungkan di metamask nah ya karena ini support metamask web3 untuk benen walet dan tersebut sepertinya masih belum terkoneksi rumah nah untuk yang nanti teman-teman saya lihatkan dulu untuk video yang ini kalian sudah terkoneksi walet jadi kalian nanti akan bisa melihat tampilan seperti ini nah inilah video dari creepy namanya yang mana disini nanti teman-teman bisa melihat tampilan seperti ini nah disini nanti teman-teman bisa melihat tampilan seperti ini yang mana nanti teman-teman akan bisa melihat tampilan untuk grafik-grafiknya ini seperti yang nanti akan ada nantuk aktifnya nanti yang saat ini kan masih metik yang klip dan nantinya akan ada eth perpetual man ya eth perpetual dan kali ini nanti nanti kalian bisa melakukan yang namanya eh ini buka bukan market maker nanti teman-teman tapi treatment ya disini ada treat nantinya di pojok kiri ada treat dan untuk yang aktif sekarang itu ada isolatid isolatidnya ya isolatid nah nanti kalian bisa melakukan leverage disini nah leverage disini jika nanti ada setelah buy atau long dan sell atau short teman-teman nah itu seperti itu buy atau long dan ada short atau sell nah itu sistemnya disini mirip seperti future di benan-teman maupun virtual derivative di bibit misalnya atau oke mirip-mirip teman-teman tapi ini adalah baru nah nanti akan ada tampilan seperti ini teman-teman ya nah yang mana disini akan ada ini dibawahnya ada eth perpetual ya nah disini juga akan ada terlihat tampilan untuk ininya teman-teman ada eth HDT nanti akan kalian pilih saya pilih-pilih banyak sekali untuk fitur-fiturnya dibawah sini namanya banyak sekali fitur-fiturnya dibawah sini yang nantinya akan ada nah nanti kalian bisa cek disini menyesuaikan dengan initial margin nah disini ada initial margin yang kalian sesuaikan nah disini juga ada untuk TP atau SL nah disini ada juga TP atau SL yang disini ada di atasnya tadi nah jika kalian nanti cek pokoknya disini menu-menunya seperti ini ada limit close ada limit close-nya ada market close-nya nah ada market close-nya dan juga disini kalau kalian lihat kita cek-cek dulu ya kita cek-cek dulu nah disini nanti akan ditunjukkan yang lainnya mungkin seperti untuk menu pilihannya banyak sekali di Indonesia market close-nya jika kalian ingin mengecek marketnya ada disini kalau di bawah-bawahnya ada menu-menunya nantinya ada menu-menunya nanti nah juga kalian bisa mengubah tampilan untuk background atau rantai nya disini namanya jika ingin memilih layout ada warna merah ada warna hijau kayak tadi ini ini kan kayak apa namanya luar biasa disini misalnya kalian ingin login ada username yang diperlukan ada passwordnya kalian masuk saja ke sana nah disini ada tampilan untuk crypto fee ada dashboard nah disini kalian lihat seperti ini tampilan dashboardnya nah disini ada rinciannya berapa yang kalian depositkan nah tentunya untuk derivative itu kalian harus melakukan your karena disini dibutuhkan untuk dana untuk melakukan pergerakan tradingnya teman-teman ya nah disini teman-teman ini bukan aja kan tapi ini adalah edukasi dari crypto fee yang mana ini adalah trade terbaru untuk perpetual atau derivative selain atau opsional dari exchange-exchange besar lainnya nah ini adalah merupakan inovasi inovasi teman-teman ya inovasi nah disini teman-teman juga misalnya dengan menggunakan tanpa modal atau modal yang sedikit misalnya hanya 10 dolar tapi kalian leverage kan ke 5 ribu ke misalnya 5 ribu jadi kalian mendapatkan 50 ribu leverage nya misalnya kalian ubah ke 5 ribu jadi dengan modal 10 dolar berkali 5 ribu berarti itu menjadi 50 ribu dolar modal kita baik risiko yaitu berupa loss maupun profit atau berupa labah itu kita akan dapatkan nah tetapi itulah derivative segala risikonya itu besar-besar sekali maupun profitnya itu besar-besar sekali juga pernah saya coba dulu di platform yang lainnya tapi untuk kali ini ini kalian bisa melihat kelengkapannya dan jika kalian ingin melihat disini ada misalnya ingin melakukan chatting juga bisa misalnya seperti ini memangnya ya ada permasalahan apapun kalian bisa cat disini nah disini ada kalian ubah-ubah ethdt atau apapun ada disini teman-teman ya sini ada tip by order tip sell order nah disini juga ada ethdt exchange-nya per name misalnya ethdt seperti ini nah disini menunya juga ada setting untuk menu setting seperti ini teman-teman menu settingnya seperti ini ada order setting ada pokoknya banyak-banyak teman-teman ya disini ada bot setting karena ini bisa kita juga lakukan trading teman-teman ya kalau setelahnya sih bot trading teman-teman ya tetapi teman-teman juga harus melakukan Dior teman-teman seperti itu oke mungkin kali ini tentang creepy yaitu empowering finance redefining possibilities itu seperti itu saja dulu teman-teman ya untuk informasinya intinya disini saya menginformasikan adanya derivatif terbaru dari creepy yang merupakan multi chain multi chain yang digunakan disini berbagai pilihan ethb maksudnya jaringannya atau misalnya poligon juga ada tapi pengembangannya yang baru aktif sekarang adalah metik mungkin nanti akan dikembangkan lebih lanjut dan tentunya itu saja informasi kali ini tentang pembaruan dari derivatif perpetual atau bisa dibilang dari creepy semoga-mudahan nanti untuk proyek ini bisa kalian rasakan untuk manfaatnya karena sekarang masih proses pengembangan jadi untuk perkenalannya sekian saja nanti kita coba bahas lebih lanjut jika ada permukaan lebih lanjut tentang inovasi terbaru dari derivatif creepy sampai jumpa dan semoga video kali ini bermanfaat dan menambah ilmu-ilmu pengetahuan kalian tentang trading crypto sampai jumpa dan bye bye